Intro Nama saya J.P.O. Malawati Dan tempat tinggal di Karawaci Saya lahir tanggal 14 Agustus 1965 Saya hatis nama Masiyono Lahir saya di Jakarta Tahun tanggal 26 Agustus 1965 Tempat tinggal saya saat ini di rumah antara pembintang Angeram, Banteng Nama saya Agustus Tiyono Tanggal lain 19 Agustus 1965 Kemudian Agustus 5 Tahun akhir tanggal 15 Agustus 1965 Saya bekerja dan mengabdi ke rumah sakit jantung ini Saat rumah sakit ini belum beroperasi Tahun 1984 Tepatnya bulan Oktober atau November Jadi saya sudah diterima sebagai karyawan rumah sakit jantung Dan saya perjalanan saya awal saya sebagai perawat Saya ditulaskan ke rumah sakit jantung Mautus Kusumo, Pertamina dan RSPAD Setelah itu awal saya sekali mengabdi di gedung perawatan 1 Rawat dewasa Lantai 3 Setelah itu saya ke ICU Dari ICU saya kembali lagi ke rawat dewasa Setelah dari rawat dewasa Dijadikan ICU Interpedit Dan saya ke Sukaman Ruang perawatan Sukaman Saya sekitar Satu tahun Saya kembali ke gedung perawatan 2 Lantai 3 Lantai 5 Dan terakhir Saya di lantai 3 gedung perawatan 2 Sekitar yang mengharapkan kita ini Dari tahun 85 atau 86 Terus waktu awal pertama itu Saya masuk di unit Rawat dewasa Sekian Agak lama Sekian tahun Agak lama di rawatan itu Setelah itu Saya dipindah tugaskan Bagian Poliklinik Rawat Jalan Untuk beberapa saat Sampai di Terbentuknya Unit paskular Di situ Saya diperbantukan Di unit paskular Sebagai tenaga penariah Saya pernah bekerja di rumah sakit jatuh Dari tahun 1985 Tahun 1985 Saya bekerja di unit hostel Sampai dengan tahun 92 Saya ke rumah tangga Bagian rumah tangga Tapi dari rumah tangga Saya dipercaya di 196 Di logistik Sampai sekarang pensiun Dari tahun 1993 Awal saya bekerja Saya di bagian akutasi Keuangan bagian akutasi Dan pada tahun 2018 Saya pindah ke bagian Anggaran Di bagian verifikasi Sampai dengan sepanam Saya sangat Sangat Saya sangat Bangga dengan rumah sakit jatuh Karena dari awal Saya Merawat pasien satu Awal sekali Saya merawat dengan Pasien bapak Atau tuan Selama saya Bekerja di rumah sakit jatuh Harapan kita ini Dari mulai awal Saya berdinas Di Kawatanak Di Kawatanjalan Dan terakhir ini Saya dirumi pas bulan Saya benar-benar Banyak mendapatkan Pengalaman yang Begitu Banyak pelajaran Yang bisa saya ambil Dari mereka Dari sini pas bulan Terus Saya mendapatkan Banyak pengalaman Yang berharga Karena Saya Besar Di sini Dan saya Benar-benar merasa Pas waktu mendukung saya Sampai Terakhir ini Saya berdinas Pemensiun Mereka Sambutannya Dan ini Bagus sekali Kesan saya Selama kerja di rumah sakit Jantung harapan kita Alhamdulillah Kita mengalami Namanya Perkembangan Dalam arti Dari kita Awal Bekerja dengan Perkembangan sekarang Yang ada di rumah sakit Lebih bagus dari Sebelumnya Sebelumnya Teman-teman kerja di sini Terus akan penyelanggar Karena Teman-teman juga baik Kemudian Atasan saya juga baik Sipap Semakin Semakin Kesini Semakin Maju Semakin Maju Dan Sampai sekarang Sudah Tiga gedung Yang pertama Yang kita Punya Ini Sangat Bangga Saya dengan rumah sakit Jantung Semoga Kedepannya Rumah sakit ini Menjadi rumah sakit Yang Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Saya berharap Mudah-mudahan Kedepannya Rumah sakit Jantung ini Bisa lebih Baik lagi Bisa Lebih Mangur lagi Lebih Maju dari Yang sekarang Bisa lebih Membesarkan Semuanya Membantu Masyarakat Yang Membantu Masyarakat Pesan saya Semoga Karyawan Rumah sakit Jantung Harapan kita Menjadi Keluarga Besar Di rumah sakit Jantung Kita Tidak ada Sekat Dalam Satu Apapun Semoga Lebih Ditingkatkan Pelayanan SK Pensiun ini Saya Alhamdulillah Dipermudah Karena Ternyata Berkas-berkas Untuk Pensiun ini Ternyata Sudah ada Di Kepegawayan Kalau dulu Saya bilang Kepegawayan Itu Jadi Saya Cuman Ditelepon Untuk Menandatangani Bahwa Ibu Tangga Sini Datang Untuk Mengambil SK Pensiun Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Sudah Dipermudah Untuk Pendapatan Selama Saya Berdinas Di Sini Saya Merasakan Begitu Bagus Dan Pelayanannya Petikas-petikas Teman-teman Kami Di SDM Mereka Melayani Kami Dengan Baik Membuat Kami Itu Menjalankan Seganya Dengan Lancan Tidak Pernahal Hal Apapun Mudah-mudahan Kedepannya SDM Bisa Lebih Baik Lagi Bisa Lebih Bagus Lagi Bantu Teman-teman Yang Kerja Disini Alhamdulillah Setelah Menjelang Paripurna Saya Surat-surat Atau Pemberitahuan Dari SDM Diberitahukan Bahwa Dari Kita Mengurus Untuk Usulan Pensiun Sampai Dengan Terima SK Pensiun Terima SK PV-nya Lebih cepat Lebih bagus Dan Sampai Sekarang Sudah Diterima Pertanggal 31 Agustus Karena Saya Pensiun 1 September CFC-nya Untuk Pengurusan Pensiun Sampai Dengan Sampai Pensiun Ini Angga Berjalan Dengan Lancar Tanpa Ada Langsung Sekali Semoga Ketepannya Untuk Pengurusan Ditas Pertanya Terima Kasih Untuk Badan SDM Sudah Membantu Saya Dalam Mengurus SK Pensiun SK PP Sekian Terima Terima